Hai guys, balik lagi sama gue Andrew, siang mau dari WEDO tadi atau WEDINESIA Di video quick hits kali ini, gue bakal kasih lihat lo sebuah tas dari Crumpler, sebuah merek dari Australia Yang nama lengkapnya yaitu Crumpler Work On 15 Inch Sporty Backpack Kira-kira seperti apa tampilannya? Let's check it out Oke sekarang kita ngomongin terkait desain and material, mungkin desainnya lo bisa lihat tapi gue jelasin lo materialnya Materialnya ini kayak semacam kalau lo lihat lebih deket semoga bisa di zoom ya nanti di video Ini kayak agak kusut-kusut gitu ya, agak lecek gitu, makanya dia terbuat dari 420D Crinkled Nylon gitu ya Dan kalau untuk kayak ukurannya gue langsung tampilin aja secara tampilan itu ukurannya lo bisa lihat secara onscreen Tapi kalau menurut pendapat gue ini memang tasnya amat sangat casual, jauh dari kesan formal ya Kalau first impression gue terkait si desainnya, makanya dari namanya juga itu ada unsur-unsur sporty Karena memang ini lebih kayak cocoknya kalau feeling gue sih udah lebih bagus untuk kayak nge-gym Tapi misalnya lo pengen kayak bawa-bawa perlengkapan untuk kerja lo juga, ini mungkin cocok gitu ya Secara tampilan ya first impression gue Gitu, terus ini bisa dibuka atasnya Terus disini juga ada kayak meshnya di bagian depan Dan paddingnya sih biasa aja ya, gak terlalu untuk shoulder pad, paddingnya tuh biasa aja gak terlalu gimana-gimana Terus di belakangnya ada mesh biar gak terlalu panas, tapi meshnya juga gak terlalu special, gak ada kayak semacam teknis atau sistem yang gimana-gimana Tapi memang yang bikin unik ya ini kayak bahannya ya yang tadi part 20D Crinkled Nylon ya Terus kalau misalnya secara handle juga handle-nya biasa juga Tapi memang di bagian ininya tuh memang sedikit agak tebal dan lebih empuk gitu ya Jadi kalau secara desain, first impression gue ini kayak bener-bener tas yang buat nyantai banget Tapi nanti gue kasih lihat bagian dalamnya sebenarnya bisa nyimpen apa aja Oke, untuk bagian external komponennya ya Mungkin tadi gue udah kasih lihat ini ada buckle-nya untuk kayak mengencangkan dari form dari si tas ini Kalau misalnya udah masukin barang Terus dari bagian depan dia punya front pocket Front pocket-nya gue kasih lihat mungkin gak terlalu dalam Dan di bagian dalamnya itu juga gak ada kayak kantung-kantung lagi ya Jadi ini bener-bener kayak standar aja Terus ada semacam quick access ya di sini Quick access Gue kasih lihat Di sini Quick access Jadi kalau mau ambil apa-apa Ini tuh dia nyampainya tuh sampai ke bagian tengah nih Jadi segini Ini masuknya sekian Jadi ada front pocket, ada quick access dari samping Dan selebihnya sih gak ada gimana-gimana lagi Selain ini ya di bagian bawahnya ini Paddingnya cukup tebal Karena di bagian sini nanti kan untuk Masukin benda-benda kayak tablet atau laptop di bagian dalamnya Jadi di bagiannya ini Walaupun bagian depannya ini nilonnya kayak lemes Tapi di sini ini cukup firm ya Karena ada paddingnya ya cukup tebal lah Jadi kalau misalnya lu bawa sesuatu yang gak boleh dibanting Ya tetap gak boleh dibanting Tapi kayak sedihnya ada kayak bantalan seperti itu Sekarang kita ngomongin terkait kompartemennya ya Kompartemennya yang utama Gue kasih lihat lu dulu Tapi ini yang belakang Yang belakang jadi sebenarnya itu ya bisa Menurut pendapat gue sih bisa buat laptop juga ya Jadi ini cukup Nah tapi yang gue mau highlight di sini Ingat ini 15 inch doang Dimana 15 inch itu ngepas Sedangkan kalau misalnya lu coba ini laptop gue sendiri Yaitu 15,6 itu gak akan bisa masuk Baik di sini ataupun di bagian main kompartemen Yang bagian dalam Di sini lu mau masukin juga Itu akan sulit ya Maksudnya kalau di sini nya sih pasti bisa Tapi kalau misalnya lu mau masukin Tentunya di tempat sleeve nya laptop kan Nah ini ada tempat sleeve nya laptop Gue udah masukin laptop yang 13 inch nya Nah itu baru masuk Jadi intinya kalau misalnya mau masuk ke laptop sleeve nya Itu harus maksimum 15 inch Tapi kalau lebih dari itu Ini sekedar contoh ini 15,6 Sebenarnya bisa masuk Tapi masuknya di luar laptop sleeve Jadi bayangannya Dalamnya ini kayak yaudah Cuman laptop sleeve dan gak ada pouch-pouch Atau gak kayak kantong-kantong Yang bisa lu pakai untuk Menyimpan kayak barang-barang kecil Misalnya SD card atau apapun Jadi bener-bener tas yang amat sangat simple ya Tapi setidaknya kapasitasnya ini cukup oke ya Ini bahkan gue udah masukin Botol air gue Ini kayak cukup besar ya Satu literan Terus ada kayak buat peragaan aja Kayak buku Ini kayak semuanya masih masuk gitu Jadi kayak secara main compartment Kalau lu mencari Tas yang simple Tapi kapasitasnya juga lumayan Dan bisa bawa laptop Mungkin ini bisa lu pertimbangin Oke jadi kesimpulannya apa Kalau berdasarkan first impression gue Terkait tampilan Dan kayak gue mengeksplorasi bagian dalam Dari si tas ini Tas ini definitely buat lu Yang memang mencari tas yang gak terlalu banyak kantong Dan perlindungan bagian depannya itu Yang gak terlalu tebal-tebal amat Bukan berarti bahannya tipis ya Again ini terbuat dari 420 Denilon Kalau lu bisa pegang ini Ini cukup tebal Tapi memang bukan yang paddingnya tuh Kayak misal pick design Seperti itu Bukan seperti itu Karena dalam bayangan pembuatnya Mungkin asumsi gue ini ya buat Kayak taruh baju Taruh kayak beberapa buku Ataupun kayak botol air Dan kebetulan bisa juga masukin laptop Makanya di judulnya Atau di nama bendanya Atau nama produknya itu Ada unsur-unsur sporty Oke Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut Bisa tulis di kolom komentar DM kita di Instagram Adware Indonesia Official Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita Di Adware Indonesia Official Dan kalau misalnya mau support Bisa dengan like, share, dan komen Dan kalau misalnya mau lebih lagi Bisa dengan membeli produk-produk Yang link situsnya Gue udah taruh di description box Dari setiap video yang ada di YouTube channel ini Thank you and until next time